Mars Bro, Mars Bro, mau nanya dong boleh selamat berjumpa kembali di Purkuruan Mars Bro Gaming bersama gue Mars Bro dimana disini gue akan berbagi tips dan trik sekitaran Rizof ini biar lo lupa makin pinter. Let's go get smart. First of all gue bilang gue udah seminggu gak upload karena di timeline konten gue sebenernya ada beberapa topik tapi gue masih mesti pelajarin lebih dalam lagi dan topiknya lumayan berat. Oke, jadi gue lagi pengen santai jadi makanya seminggu gue gak upload dan hari ini gue akan upload sesuatu yang enteng update. Oke, apa yang sudah terjadi sejauh ini yang menurut gue penting-penting aja ya yang gak penting gak gue bahas gitu. Ya, update apa yang sudah terjadi sejauh ini so far. Oke, sebelum gue mulai thank you for the light, thank you for the comment, thank you for the share dan yang pasti thank you for the subscribe. Kalau lo disini belum subscribe channel ini, subscribe dulu, lonceng-loncengnya biar lo gak ketinggalan dengan konten-konten gue yang berikutnya. Karena guys, I'm slowing down. Oke, gue akan slow down sedikit dalam upload konten karena real life gue juga sedikit sibuk. So yeah, jangan lupa subscribe. Oke, let's go to the topic. Perubahan Rocks so far, gue kasih ada 4 poin, gue kasih yang paling enteng dulu deh. Yang paling enteng adalah Ian's Ballot. Oke, Ian's Ballot. Ian's Ballot itu sekarang ya dari 4 menjadi 5 dan display-nya menurut gue bagus. I think this is, ini enak banget buat dilihat, buat dilihat di mata, gak terlalu terang, tulisannya jelas semua, ada recommended line-up, semua macem-macem, ada role-nya semua. Lebih jelas ya menurut gue ya. So, I think this is good, this is good. Oke, this is good. Nah, gue juga ada tip untuk ngerjain Ian's Ballot yang langsung kebos. Hadis, kartu di atas, coba ngintip kalau lu mau ngeliat triknya gimana caranya ngerjain Ian's Ballot yang cepet. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya adalah... Yang gue mau kasih lihat yang menurut gue penting, guys ya. Menurut gue penting adalah ini. Oke. Di Alliance Reclaim, di Alliance Shop lu, lu di tab yang nomor 3, yang paling bawah, dimana lu bisa nukerin scroll lu, atau gak bintang lu, atau macem-macem untuk kredit. Kreditnya bisa ditukerin dengan ini, dengan macem-macem yang di tab pertama bisa menjadi... Gue saranin, kalau lu mau nuker apa-apa di sini, tuker 3 jam. Speed up 3 jam, sama talent reset, VIP point, territorial, dan paspor. Oke, dan ini yang penting. Ini paspor. Oke, paspor. Jadi, jadi... Di Alliance Reclaim ini, menurut gue yang penting itu, Athelflaed sekarang ditambahin kemari. Jadi, gue sih udah tukerin Athelflaed gue. Menurut gue, itu gak ada gunanya disimpenin. Karena sudah... Kalau Athelflaed lu udah expertise, gak ada itu. Itu cuma duduk diem aja. Skulptur-skulptur yang lu dapetin nanti di Expedition, nganggur. Jadi, menurut gue sih tukerin. Dari segi value, ya daripada gak dapet apa-apa sama sekali, menurut gue apapun yang di sini yang lilit kasih, 5.000 per piece kepala, menurut gue it's a good value. Oke, itu satu. Athelflaed dan... Athelflaed lu dapetinnya di sini, guys. Oke, gue langsung aja biar jelas. Di Expedition, ya. Tiap pagi lu bisa dapetin box, lu kerjain quest lu. Lu dapetin coin yang di atas, yang di atas kanan, yang warna kuning. Terus lu belanja di sini, bisa free sekali. Wah, gue beruntung banget. Makasih deh, Warok. Gue dikasih Mehmet satu kepala. 2.500, beli. Back to the topic. Athelflaed, lu bisa beli di sini. 1.500, maksimum 3 kali sehari. 1, 2, 3. Ini udah kelar, ya. Dan lu belanjain di sini. Alliance, Alliance Shop, Alliance Reclaim, lu scroll yang paling bawah. Nah, di sini. Di sini ditukar. Menurut gue, this is good. Meaning, meaning. Artinya begini, paspor menjadi jauh lebih murah, guys. Lebih murah, affordable, ya. Terjangkau, murah, dan migrasi menjadi sesuatu yang amat memungkinkan untuk segala kalangan. Dari free to play sampai ikan paus, gitu. Lumayan buat nambah-nambah gini, guys. Oke. Dari semua di sini, ya, menurut gue yang mustinya lu tukerin adalah parchment yang udah komplit, guys. Yang udah komplit, harganya beda jauh. Oke, jadi jangan tuker parchment yang scroll-scroll tuh yang masih belum lengkap. Kayak begini, ini kan masih belum lengkap, gitu. Ini belum lengkap, ini belum lengkap. Nah, ini udah lengkap. Nah, yang kayak begini ditukerin, gitu. Rp45.000 dibandingin Rp1.500. Jauh banget harganya, gitu. Ini semua boleh lu tukerin, ya, biru, hijau, apalagi hijau-hijau mesti lu tuker, putih mesti lu tuker. Nah, dari urusan bintang, bintang gue sebenarnya, gimana ya, gue, kalau gue pribadi, gue cuma tukerin yang warna hijau dan warna biru, gitu. Ungu, biasa gue simpen. Karena, ya, kadang-kadang ya, nggak setiap kali, tapi kadang-kadang lili tuh keluarin komender ungu. Kayak contohnya Diawcan, contohnya Kira, atau Nongol aja, gitu. Dan lu kalau nggak punya bintang warna ungu, lu nggak bisa level up mereka, gitu. Jadi tukerin, biru, hijau, Book of Covenant, sama Arrow of Resistance, lu tukerin setengah deh. Kalau lu memang punya banyak banget, tukerin setengah. Kalau lu mau simpen juga boleh. Kenapa? Karena ini nggak nutup kemungkinan nanti ke depannya. Kedepannya, ada City Hall 26, 27. Berarti lu mesti pakai ini untuk naikin Castle, dong. Sama Watchtower, kan. Nah, kurang lebih begitu. Dan Ethel Flat yang ditukarkan. Tapi yang ini, guys, ya. Yang City Hall 267 itu masih kalau. Oke, kalau. Jadi, makanya sebabnya Book of Covenant dan Arrow of Resistance nggak gue tuker 100%. Oke. Yang pertama itu Ian's Ballot. Yang kedua itu perubahan kepala itu Flat, ya. Dan ini yang penting, guys. This is the... This is something yang kita udah tunggu-tunggu lama banget. Oke. Perubahan di Mightiest Governor Event dan di Wheel of Fortune. Gue sekarang lagi MGE. Oke. MGE. MGE-nya, ya. Kayaknya kalau kalau lu sudah lewatin LVD, ya. Lu sudah lewatin season 3 KVK, lu akan dapet yang seperti ini. Dimana lu bisa pilih antara 3 Commander. Disini yang dapet pabrikannya Atila, Chandrakuta, sama Saladin. Dan ini bisa di-switch. Jadi, mungkin minggu ini lu mau kerjain Atila, 2 minggu lagi lu mau kerjain Chandrakuta, atau 2 minggu lagi lu mau kerjain yang apa, gitu. Bisa di-switch. Maksudnya begitu. Oke. Sorry kalau keselipat. Masih pagi, guys. So, jadi switch mode ini lu pilih sesuai dengan kebutuhan. Oke. Setiap perubahan ada hal baik yang terjadi dan ada hal yang kurang baik yang terjadi. Yang baik dulu. Oke. Yang baik dulu. Yang baik dulu. MGE seperti ini. Ini nutup nutup gap Commander antara KD tua dan KD muda. Jadi sekarang lu bayangin aja lu kelar lu kelar LVD lu bisa dapet Chandrakuta. Dia gue sampai sekarang aja belum dapet Chandrakuta. Sekarang tuh baru sebenarnya tuh kalau ikutin timeline aslinya gue baru mau masuk dapet Chandrakuta. tapi bayangin gitu. Yang KD-KD muda di belakang gitu atau cebret bisa dapet Chandrakuta. Dan ya kurang lebih dan ini adalah second chance. Ini kesempatan kedua buat semua yang udah lewatin contoh ya udah lewatin Atila udah lewatin Saladin cuman waktu Saladin masih kan masih awal-awal KPK 1 eh gue masih gak ngerti gue masih gak tau mesti ambil yang mana akhirnya gak diambil Saladinnya gitu atau MGE kalah saing sama Sultan-Sultan gitu jadi ini adalah kesempatan kedua untuk free to play this is it guys ini untuk free to play buat ngejar 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 jurangnya tuh ditutup tuh pake ini gitu oke itu prosnya prosnya itu kebaikannya kekurangannya kekurangannya disini lu kehilangan commander yang sesuai dengan urutan aslinya mungkin urutan asli ini gue ngomong gimana ya kalau ini tidak terjadi kalau MGE ini tidak terjadi mungkin di KD gue sih lagi ngejar Theodora Theodoranya ilang Theodoranya ilang gitu gimana caranya mau nge-defense Garrison kalau gak ada commander Garrison yang baik commander ilang mungkin di kingdom lain ada yang kehilangan Nebut Kanesar ada yang kehilangan apa siapa sih Zenobia ibu Zenobia bener gak Zenobia gitu jadi 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 ya kekurangannya akan ada kingdom-kingdom yang kehilangan commander yang semestinya tuh apa ya ngumpulin commander buat Calveka buat Osiris League gitu but sekarang gak bisa gitu perahunya udah jalan perahunya udah belok gitu oke so this is MGE ya MGE selesai standar gue rasa yang MGE itu Kill Event ya gue bahas ulang ya Kill Event dari 2 hari menjadi 1 hari gitu dan hari ke-6 nya menjadi final sprint dimana gabungan dari 5 hari boleh lo kerjain semuanya buat ngejar sedikit gitu tapi kalau gak salah angkanya setengah gitu oke ini MGE dan ini yang berikutnya adalah Wheel of Fortune kurang lebih sama sama Mightiest Governor Event disini lo bisa switch juga switch mode lo mau pilih Takeda lo mau pilih William apa lo mau pilih Khan jadi disini kalau lo lagi ngerjain Atila dan Takeda kayak gue ini menurut gue ini kesempatan kedua untuk gue untuk beresin commander gue gitu untuk di Wheel of Fortune gue pengen baca ini sedikit ya di rulesnya di peraturannya Spin enough times to receive special bonus berarti kalau misalkan lo spin lo akan bisa buka yang ini extra reward oke ya jelas nomor 2 note that bonus reward are not reset daily as long as the total spin throughout event meets requirement you'll be able to claim all the bonus reward berarti ini si extra reward ini tidak reset per hari jadi per hari jadi ini nih 3 hari kan Wolf kan Wheel of Fortune kan 3 hari 3 hari ininya tidak tereset berarti tidak ada yang berubah tidak ada yang berubah tidak ada yang berubah oke tapi oke nomor 3 dulu during the event commander can choose from a provided list to decide which commander sculpture will be a prize on the wheel jadi lo bisa pilih lo bisa pilih berarti ini si switch mode itu yang bisa ganti-ganti dan yang terakhir menurut gue penting adalah yang poin nomor 4 2 days chance 2 days chance will be reset daily at 0-0 jadi 8 WIB eh sorry 7 WIB 8 WITA 8 WITA WI WI WITA 7 WIB 8 WITA itu reset guys reset berarti kalau begitu kalau hari ini gue full nih gue full 2 days chance nya 60 60 kali puter besok 60 lagi besok 60 lagi berarti dalam waktu 3 hari lo bisa spin chance nya 180 kali guys tau gak ini artinya apa ini tau gak artinya 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 lo akan lebih gampang mendapatkan komender tetapi ya komender yang ada disini ya yang ada disini ya tetapi lo juga akan membuang banyak banget game banyak oh my god banyak banget gitu ehm gue mau kasih biasa kita kan disini kan ehm belajar sejarah ya kan tentang komender-komender hari ini gue mau kasih lo pelajaran ekonomi guys gue udah kasih tau Lilith itu tidak takut kehilangan baba account such berapa berapa M gitu gak akan takut gitu lo pikir dia takut kalau diancem sama youtuber sebelah bilang ah kalau begini gue gak akan spend apa namanya gue gak akan spend yang namanya game gue di Wheel of Fortune lo kira takut enggak gue kasih tau sebabnya ini pelajaran ekonomi di perguruan Mars Bro Gaming namanya adalah teori Pareto Pareto adalah delapan gini guys kalau lo punya satu usaha lo punya satu bisnis ya seratus persen apa langganan lo customer lo bisa dilihat lo dengan satu lingkaran seratus persen lapan puluh persen ya lapan puluh persen itu tidak boleh ya eh eh apa langganan-langganan besar lo jadi mesti langganan-langganan kecil lo jadi begini intinya begini lapan puluh persen dari account lo dari account langganan lo itu adalah untuk sustain untuk mempertahankan bisnis lo kalau kalau bisnis lo akan menjadi aman kalau lapan puluh persen ya langganan lo tamu-tamu lo adalah apa toko-toko kecil gitu apa pelanggan-pelanggan kecil gitu company lo perusahaan lo akan in trouble akan bermasalah kalau lapan puluh persennya hanya dipegang accountnya hanya dipegang satu atau dua atau tiga atau empat perusahaan besar banget atau tamu langganan yang tajir melilit gitu ngerti gak ngerti gak kalau gue ngomong begini jadi jadi lapan puluh persen dari bisnis lo tuh harus dipegang sama yang kecil-kecil this is it this is it guys kita menjadi babak-baba kecil sabang sampai meroke dari apa apa dari dari ujung belahan bumi sampai ujung satu babak-baba kecil guys gitu guys ya jadi jadi mulailah menabung game memacul game menabung game jangan boros jangan belanja di mysterious merchant kalau lo ada uang sedikit belilah game supply gitu because permainan ini mengarahnya ke arah sana bukan berarti semua free to play harus belanja no gue gak bilang begitu tapi gue bilang yang namanya main ya di game ini game itu akan mempermudah perjalanan lo gitu ya kurang lebih seperti itu coba nanti kalau lo bingung coba lo google yang namanya pareto oke itu pelajaran ekonomi di perguruan Mars Programming hari ini oke berikutnya udah mau kelar guys ya apa konklusi yang gue bisa ambil di Wheel of Fortune Wheel of Fortune ini Wheel of Fortune berikutnya kita masih gak tau itu tuh isinya apaan gitu ada yang buat asumsi ada yang buat perkiraan semua macem-macem but we never know gue gak pernah suka yang namanya asumsi makanya gue gak buat konten sampai Wheel of Fortune hari ini keluar guys gitu oke gini sekarang kita berada di minggu 0 minggu 0 Wheel of Fortune keluar 2 minggu lagi keluar dong Wheel of Fortune berikutnya dong berarti kita kelipatan 2 oke 0 2 4 6 8 10 12 14 dan seterusnya sampai 22 oke 22 minggu guys 22 minggu oke jadi begini yang gue mau kasih tau kalau sekarang kita di minggu 0 week 0 minggu 0 kita ada di Cavalry minggu 2 2 minggu lagi 2 minggu lagi 2 minggu lagi minggu 2 adalah Infantry minggu 4 adalah Archer minggu 6 adalah Leadership ya begitu lo nyampe ke Cavalry lagi itu minggu 8 guys itu minggu 8 berarti disini tuh apa ya lo lo butuh lo butuh 8 8 minggu 8 atau full rotation full rotation ya full rotation 3 kali Kava-kava-kava 16 minggu guys 16 minggu buat ngincar commander yang sama kalau dari segi waktu itu sebenarnya lama banget gitu tapi disini yang gue liatin adalah 2 days 2 day chance ya yang kayak gue bilang tadi yang dibawa tuh yang di atas tab free-nya itu 2 days chance-nya bisa ngereset gitu jadi ya konklusi gue begitu you have to spend a lot of gems lo mesti buang game banyak untuk wheel of fortune sesuai dengan kemampuan lo oke guys tetep gue tetep bilang kalau VIP castle lo belum kebuka gitu lo cukup sampai dengan 10 ini cukup extra reward lo lo cukup spend sampai 10 tapi kalau lo memang semua nya udah kebuka T5 lo udah kebuka bolehlah lo spend lebihan gitu kurang lebih begitu guys ini yang menurut gue update yang penting-penting aja yang gue bahas tolong curit-curit di bawah lo pengen tau lo pengen denger tentang konten apa berikutnya oke akan gue saring semua dan yang menurut gue terbaik akan gue buat dan gue upload oke guys gitu aja thank you for like thank you for like jangan lupa comment jangan lupa share jangan lupa subscribe Mars Bro out